Mbak Abdul Lawir, disebutkan tadi bahwa persidangan ini terkesan difabrikasi begitu, akibat dari adanya tuntutan ataupun tekanan masa. Ya kalau difabrikasi komponennya siapa? Nah itu pertanyaannya dong, ada komponen, ada parts. Tapi saya begini ya, ini bagi saya, surat tuntutan itu kan tidak lanjut daripada surat dakwaan. Nah surat dakwaan itu terkait dengan surat tuntutan, itu kan merumuskan kembali apa-apa perbuatan yang didakwakan. Dan menurut pandangan jaksa, berdasarkan fakta di persidangan dan alat-alat bukti yang tersedia, itu terbukti. Dan yang sangat vital adalah menyakut kesalahan. Kesalahan terdakwa itu harus dimunculkan bagi saya, bagi saya pribadi, itu tidak terlalu sulit merumuskan itu. Kenapa? Karena ini bicara kesalahan itu, bicara adanya kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Adanya sikap batin dan perbuatan si pembuat dalam hal ini terdakwa. Tidak ada alasan pemaaf dan alasan pemenang. Sehingga kesengajanya itu harus diremuskan, baik di 156 dan 156, karena ini alternatif. Dan itu kan berdasarkan keterangan ahli yang diajukan jaksa, berdasarkan saksi. Dan bagi saya, kalau saya, itu tidak mengalami kesulitan yang signifikan dan berarti tidak memburukkan waktu yang lama. Meskipun dalam fakta persidangan. Ini kiriman saya nih, silahkan. Silahkan, silahkan. Tapi kalau misalkan, sebentar, saya belum bersesai. Tapi kalau misalkan dikatakan ini ada intervensi politik, ya kita ingin tahu siapa yang melakukan intervensi politik. Karena umat Islam tidak memiliki kekuasaan. Kekuasaan itu identik dengan politik. Politik itu konsep kekuasaan siapa yang melakukan intervensi. Jadi harus jelas, kalau dibilang fabrikasi, komponennya siapa. Apakah hal raw materialnya apa, itu. Baik, silahkan. Saya dapat waktu yang sama, ya. Baik, silahkan, Muway. Jadi, sebenarnya kalau tidak ada tekanan, penyelidikan ini sudah berjalan tersendat-sendat. Ada 38 saksi dan ahli, 22 menyatakan tidak terbukti. Makanya tersendat-sendat. Ada 9 ahli vidana, termasuk prop. yarian. Saya pikir, begitu cepat kok rapat terbuka terbatas yang dilakukan di penyelidikan Polri. Tidak menaikkan penyelidikan. Waktu itu, setelah ada tekanan, setelah ada demo-demo, maka 6 dari ahli vidana, buru-buru besar itu, 6 menyatakan tidak terbukti. Tapi kan dipaksakan ini. Sehingga untuk menjadi kasus dalam tahap penyelidikan, seharusnya kan memperhatikan butir 14, pasal 1, tentang bukti permulaan. Kalau kita berkaca pada bukti-bukti yang ada, bukti itu akan ada 5 antara lain saksi. Prisipnya, Anda melihat bahwa kasus ini terpaksa dipaksa. Saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui. Itu tidak ada saksi, yang ada pelapor dipaksa jadi saksi, padahal tidak melihat sejadian. Tunggu dulu, itu ada 13. Tapi tidak satu pun di antara itu melihat. Sehingga dengan bukti permulaan yang tidak cukup, dijadikan satu tersangka, dari tersangka dibuat dakwaan dan bolong-bolong begitu, tentu setelah dakwaan dibawa ke pengadilan, total. Tidak bisa dibuktikan. Makanya Jaksa harusnya menuntut bebas ini. Kalau menurut saya harus fair, menyebutkannya siapa yang melakukan penekanan. Kalau memang ada intervensi, ada tekanan politik. Sekarang rakyat kecil pun, anak kecil pun ditanya, kenapa polisi tergesa-gesa dan polisi pecah dua, memaksakan diri, juga dianggap ini cukup. Kejaksaan membuat dakwaan satu hari, kok nggak rame ya waktu itu. Sekarang kalau ada mundur sedikit saja, katanya terdakwa diuntungkan. Kalau waktu itu bagaimana dakwaan dibuat satu hari, nggak satu pun yang berani membela Pak Basuki. Yang menjadi penekan, presurnya itu siapa? Kenapa penyidik poli mempercepat, kenapa Jaksa mempercepat, siapa yang melakukan tekanan? Kita tidak melakukan penekanan. Saya mau jawab. Harus ada, subjeknya siapa? Demo itu minta Pak Basuki ditangkap, ditahan, dijadikan tersangkat, terdakwa apa tidak? Itu pertanyaannya. Demo hal yang lain. Demo hal yang lain itu demokratisasi. Memperan, tapi apa boleh begitu? Itu hanya pernyataan. Gak boleh begitu. Kalau saya kumpulkan 10 orang, nanti tolong Pak HR ditangkap, ditahan karena perkara apa? Lu usah isim hukum di Indonesia. Setiap saat pakai demo. Kalau begitu kan gak usah ada penyidik yang profesional. Tekan saja penyidiknya. Saya ingin pertama mengatakan bahwa tim Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara ini, yang dipimpin oleh Pak Alim Bukartono, saya anggap luar biasa. Saya percaya integritas beliau. Kecuali kalau ada hal-hal lain di luar kemampuan beliau. Dalam tanda ketip, di luar kemampuan beliau. Misalnya? Ya, saya tidak berani menuduh. Pesanan, katakan saja misalnya apa itu? Misalnya ada tekanan dari berbagai pihak. Oke, termasuk misalnya? Boleh misalnya dari demo, boleh dari pihak yang berkuasa, boleh dari siapa saja tekanan itu. Tetapi integritas Pak Alim Bukartono itu saya percaya. Dan tidak mungkin seorang Jaksa Tim Penuntut Umum itu tim work lho. Bisa mengatakan tidak siap. Itu saya ragukan itu. Tapi faktanya bisa jadi memang tidak siap. Saya tidak berani melawan itu. Tapi saya ingin ingatkan dulu. Apa yang didakwa oleh tim Jaksa Penuntut Umum, itu kan materinya itu ada di dalam surat dawan. Betul. Dan tim penuntut umum telah membangun konstruksi hukum di dalam surat dawan. Saya melihat tim penuntut umum telah berhasil membuktikan konstruksi hukumnya. Dengan menghadirkan saksi-saksi dan ahli-ahli yang semua mendukung dari sisi tim penuntut umum. Sebentar, sebentar Pak. Yang semua mendukung si surat dawan tim yang dihadirkan oleh... Tapi 13 saksi yang dihadirkan... Saya belum selesai, Pak. Saya belum selesai. Tim yang dihadirkan oleh tim penuntut umum mendukung. Mendukung surat dawan. Nah, kemudian kan ada pembuktian yang diberikan kesempatan kepada penasihat hukum. Itu tentu berbeda. Tetapi apa yang dihadirkan oleh tim penuntut umum, itu sudah mendukung dakwaan jaksa penuntut umum. Tidak ada yang... Masukkan persidangan yang menarik bahwa ahli yang dihadirkan justru ahli BAP yang menguntungkan dari pihak terda, Pak. Oh, kalau ahli BAP itu masalah. Tapi kan ada yang dihadirkan oleh terda, ada yang dihadirkan oleh tim penuntut umum. Soal bahwa ada BAP yang dibuat, kemudian ada yang diminta oleh penasihat hukum atau terda, ada yang diminta oleh pendidik. Saya catat 3. Benar demikian. Kalau masalah jumlah. Kalau masalah jumlah. Saya ajak tambahkan jumlah. Tidak apa-apa karena Pak Nasrullah melihat dari luar. Kita tidak perlu sering menyalahkan. Wajar kalau dia berangkat panggil. Tapi kan saya yang ada di sidang. 13 pelapor yang dibawa sebagai saksi sebenarnya tidak menunjukkan syarat. Karena tidak mengetahui apa-apa tentang kejadian. Sedangkan orang Pulau Seribu tidak ada yang bersaksi, mengetahui. Video juga sebagian tidak bisa dibuka. Saya tanya, videonya bisa jadi barang bukti atau tidak? Video tersebut kan sudah diperoleh. Tunggu dulu. Videonya kalau rekaman seperti yang disampaikan Pak Sekian Okanto, jadi alat bukti atau tidak? Bukan alat bukti, barang bukti ya. Jadi barang bukti nggak? Ya, barang bukti ya. Jadi barang bukti nggak? Setia Nopanto jadi barang bukti nggak? Tapi bukannya harus ada izin. Bukan harus ada izin. Nah, jangan berdebat seperti ini. Nanti ditonton orang. Karena kasus di MK Setia Nopanto sudah ada. Sekarang lagi, saya ambil ahli yang di BAP oleh penyidik lalu jadi ahlinya kejaksaan. Ternyata ketakutan jaksa itu menghadirkan Profesor Yarian. Kita yang mengambil. Saksi menyatakan, saya sudah bilang sejak penyidikan ini nggak terbukti. Wotot juga ini jaksa. Jadi dengan demikian, baik di luar sidang maupun di dalam sidang memang nggak terbukti. Kembali, bukti permulaan aja nggak cukup. Tapi karena ada tekanan ini paksa maju. Begitu lemah yang disipitakan dalam waktu singkat. Sehingga tuntutan agak sulit. Waktu singkat atau panjang itu tidak ada pengaruhnya sama keketan atau kelemahan suatu dakwaan itu. Saya pernah bekerja sama dengan Pak Alimu Kartono. Ketika masih di gedung bundar. Dan saya juga bekerja sama dengan Bu Lila Agustina. Salah satu jaksa di situ. Dan saya sepakat apa yang dikatakan oleh Pak Nasrulo. Kedua jaksa yang saya kenal itu adalah jaksa yang berintegritas. Dan memiliki tingkat profesionalis tinggi. Jadi kalau Anda menanyakan apakah dakwaan itu lemah. Rasanya tidak. Itu dakwaan itu sudah diuji sebelum masuk ke pengadilan. Tetapi harus juga diingat bahwa tuntutan itu tidak hanya menciplak mentah-mentah dakwaan. Karena tuntutan itu, itu akan dibuat berdasarkan fakta di persidangan. Jadi bukan dakwaan yang fakta di persidangan. Dakwaan itu adalah pengantar. Baik. Pak Ferdinian bagaimana sebetulnya komitmen Komisi Kejaksaan untuk mengawasi persidangan Pak Basuki Cahapurnama? Oke. Pertama harus saya jelaskan bahwa batasan-batasan dari Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan tidak diberikan wabunan untuk masuk ke dalam teknis perkara. Jadi itu satu. Kemudian kedua, Komisi Kejaksaan juga tidak boleh kemudian terbawa ke dalam sesuatu yang di luar hukum. Yang Komisi Kejaksaan lihat itu, itu adalah bagaimana profesionalisme dan sikap dan perilaku jaksa di situ. Jadi sesederhana itu saja di situ. Baik. Untuk yang terjadi di kasus pahok misalnya, seperti apa kinerja dari JPU? Baik. Belum ada pelanggaran etik yang bisa kami lihat dan kami catat. Karena itu bahkan ketika kita lihat kalau dibandingkan dengan prosedur, itu sesuai textbook. Jadi untuk apa kami yang permasalahkan kinerja profesionalisme dan jaksa sampai pada saat ini? Sampai pada saat ini. Anda sepakat dengan itu, Bu Abdul Hoyt? Eh, sepakat. Sepanjang memang itu sudah menjadi prosedur tetap daripada Komisi Kejaksaan. Tapi saya ingin menanggapi, Pak Wayang, ini selalu kita berpolemik tentang masalah Ahok tidak bersalah. Sudut pandangnya kan berbeda. Hal yang berbeda. Padahal kita udah nyerahkan pada pengadilan. Iya, iya. Betul. Saya mau aklami bahwa penahasan hukum itu membangun Ahok tidak bersalah karena masalah niat. Sebagaimana diulang-ulang. Niat itu bukan termasuk bagian bestandil glik, ataupun elemen, ataupun unsur, baik yang tertulis atau tidak tertulis. Tapi itu jelas dalam penjelasan. Niat, oke, niat, jangan dipersamakan dengan kesengajaan. Iya, tetapi niat bisa berubah menjadi kesengajaan ketika niat itu diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Apa perbuatannya? Perbuatan yang dimaksudkan dalam 156A, kurva itu ungkapan perasaan. Ada kata-kata, berarti kata-kata yang bersangkutan, apabila kesengajaannya terbukti, berarti niatnya juga terbukti. Tapi yang itu bukan bestandil glik, bukan bestandil glik, tidak mungkin penjelasan. Yang penting diakui harus ada unsur-unsur yang menjadi tukar, bukan elemen. Benar yang disampaikan oleh Pak Wayan, dalam penjelasan pasal 4 PNPS nomor 1 tahun 1995 itu ada niat dari pelaku. Tetapi selama ini, kejaksaan terlepas orang itu punya niat apa tidak, tapi perbuatan itu sudah dilakukan, maka unsur dengan sengajanya sudah terpenuhi, karena dia gunakan tadi saya katakan bahwa unsur dengan sengaja itu ada tiga bentuk. Bentuk dengan maksud, bentuk dengan kepastian, bentuk dengan kemungkinan. Selama ini kejaksaan penuntut umum selalu menggunakan pola dengan sengaja yang dengan kemungkinan ini. Dan itu sudah menjadi putusan Mahkamah Agung selama ini. Ini ada dua orang ya? Sekarang saya boleh bicara. Sebentar, sebentar. Mahkamah Agung sudah memutuskan ini berkali-kali. Nah, satu. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa dalam menilai sebuah perkara, tidak boleh melihat jumlah. Kalau main jumlah saksi ini yang mendukung atau tidak mendukung, nanti bahayanya apa? Penasehat hukum akan menghadirkan saksi-saksi yang meringankan lebih banyak daripada tim penuntut umum. Kemudian akan menghadirkan ahli yang lebih banyak jumlahnya yang dihadirkan oleh penuntut umum. Padahal, yang terpenting adalah kualitas dari keterangan. Kualitas dari keterangan. Nah, ini ditonton orang ya. Apa benar? Unsur niat itu tidak perlu dibuktikan. Ini penonton banyak yang mendengar. Kita ini diuji oleh rakyat. Kalau jaksa tidak mau membuktikan unsur niat hanya sengaja, lalu kemudian hakim yakin, itu urusannya di masa lalu. Unsur sengaja tidak mudah dibuktikan dalam kasus ini, apalagi niat. Niat jauh lebih dalam daripada sengaja. Niat itu hanya diketahui oleh siapa? Pelaku sama Tuhan. Begitu kata ahli. Lalu untuk buktikan ada niat, bagaimana? Apakah betul Pak Basuki ada niat? Dilihatlah kehidupan sehari-harinya. Berpuluh-puluh tahun, apakah betul dia tidak suka pada umat Islam? Apakah betul dia tidak suka sama ajaran agama Islam? Sama surat Al-Maida? Sama ulama apa? Betul apa enggak? Jangan dibotong dulu. Aduh sadir nih. Ternyata kehidupan Pak Basuki sebaliknya. Dia banyak membangun masjid. Dia banyak membantu ulama. Dia banyak menyumang pada umat Islam. Aturkan dulu. Jangan begitu. Selain kali saya akan mau adil. Baik, silakan. Serius nih. Silakan, silakan poin. Kalau iNews ini tidak adil, saya tidak akan datang. Mohon maaf, Pak. Jangan begini caranya. Kita laporkan ke KPI ini. Baik, silakan, Pak Wawaya. Silakan. Jangan begini. Baik. Kita boleh bikin acara begini. Baik, silakan, Pak Wawaya. Kalau di sini saja tidak adil, mau apa Anda ini? Baik. Saya sudah perlisah, Pak. Saya kalau tidak diperlakukan adil, tidak mau datang ke sini lagi. Mau, tahu. Bisa bicara, Pak Wawaya. Kita bisa. Jangan membawa acara berlaku tidak adil. Baik. Pak Wawaya, kita fokuskan. Selesaikan saya bicara. Dua orang sampai titik-titik. Baik, silakan. Kenapa tadi tidak dipotong tadi? Baik, silakan, Pak Wawaya. Anda harus berhenti jadi pembawa acara. Baik. Tidak layak begini. Mohon maaf, mohon maaf, Pak Wawaya. Mohon maaf. Kita fokuskan. Dua orang tidak dipotong. Baik, silakan. Pak Nasrullah tidak mau dipotong. Silakan, Pak Wawaya. Enak saja. Nggak fair ini. Silakan, Pak Wawaya. Ada permainan apa? Di sini saja Anda main. Baik. Baik, silakan, Pak Wawaya. Nggak fair ini. Apa mau yang begitu? Baik, silakan. Jatuhkan AINU TV dengan cara anak sendiri. Maaf, mohon maaf. Saya ingin terusin dulu. Saya gunakanlah saya. Baik. Silakan, waktu kita sangat sedikit, Pak Wawaya. Karena kita harus usahakan. Ya, jangan memberikan Pak Nasrullah panjang lebar begitu. Silakan. Saya enggak setuju dengan omongan Pak Nasrullah seperti itu. Silakan. Pak Nasrullah boleh berpendapat begitu. Tapi belum tentu dia benar. Kita fokus. Kita ditonton. Baik, silakan, Pak Wawaya. Sekali lagi, saya enggak setuju dengan cara Pak Nasrullah mengatakan niat itu enggak dibuktikan. Yuk kita belajar lagi. Yang pernah bilang niat tidak dibuktikan loh, Pak. Yang bilang Pak Brokhead. Saya yang bilang. Saya yang bilang. Pak Pak Nasrullah tadi hanya unsur pengajarnya yang dibuktikan. Niatnya tidak. Kita putar ulang lagi dong. Unsur niat itu harus dibuktikan. Kalau enggak untuk apa. Di dalam penjelasan itu perlu ada. Kalau di sini unsur niat enggak ada, enggak boleh terdakwa itu dihukum. Untuk mengetahui niat, harus ada pengetahuan yang cukup tentang belakang kehidupan dari terdakwa. Kalau terdakwa selama ini sangat banyak membantu umat Islam, membangun mesin dan sebagainya. Saksi-saksi sudah dihadirkan. Mana mungkin Pak Basuki punya niat untuk menghina umat Islam, menghina Al-Maida. Begitulah cara saya menjelaskan kepada masyarakat. Agar masyarakat tahu. Sehingga dengan demikian, saya mengatakan Pak Basuki tidak terbukti ada alasannya. Alasannya apa? Unsur niat enggak terbukti. Unsur sengaja tidak terbukti. Karena saksi-saksi yang dihadirkan 13 itu the audit itu semua. Kemudian rekaman yang mau dibuka tidak bisa. Belum lagi ahli yang harusnya dibawa oleh jaksa tidak mau dibawa oleh jaksa. Kami bawa dan ternyata ahli itu menyatakan apa yang kami yakini sama. Berbeda dengan pikiran jaksa. Begitu, bos. Ya kembali ke tema lah. Ini sudah melenceng dari tema ini. Saya juga punya protes. Ini kita bicara sudah melari dari tema. Ya karena dari awal, Bapak juga mengatakan terdakwa dua. Kembali ke tema saja, Pak Basuki. Terima kasih untuk hadirannya. Cukup lah kita serahkan. Kalau mau Fahd juga serahkan pada pengadilan. Sudah saya tambah satu. Bentar saya skip. Mohon mahu bawa. Saya lagi-lagi saya tidak pernah mengatakan unsurnya. Ya cukup sampai di sini. Untuk kesejahteraan. Waktu kita sudah lebih. Pak Ayan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kehadirannya ke studio kami. Terima kasih banyak atas kehadirannya ke studio kami. Sedikit banyak kurangnya program kami. Kami pun berusaha untuk selalu cover both sides dalam pemberitaan kami. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih dari Komisi Kejaksaan. Terima kasih Pak Nasrullah. Terima kasih Pak Abdullah Tamadan. Dan pemirsa Anda yang menilai bagaimana jalannya program ini. Kami kembalikan kepada Anda semua. Saya Abraham Silaman. Terima kasih sampai jumpa.